Kembali lagi di pojok debat versi ranking Ini seru banget Ini konten yang paling seru nih Dan sebagai tamu hari ini Kita ada Syahidan Lubis Yang kita udah bahas di konten sebelumnya Dia adalah salah satu atlet tim Las Yang aktif di tahun 2012 sampai 2019 Mantap Terus ada Bang Gundo Si football analis kita Football analis kita Dan Papai, favoritnya penonton grombol Hari ini yang kita mau ranking adalah Ranking Squad Real Madrid 2023-2024 Let's go Nah itu hapus dulu Sorry, hapus dulu Seperti Kayaknya harus dibuang nih Seperti biasa kita mulai dari Paling bawah itu vlog Jadi bro kalau misalnya Ini pemain memang sudah tidak ada harapan Contoh Eden Hazard tahun lalu Udah gak ada harapan ya Berarti vlog Ada talent Talent ini Anak muda Yang belum Jam terbangnya belum cukup Jadi belum bisa dinilai Kita taruh talent Kalau udah oke Oke ini pemain Atau biasa orang bilang squad player Jadi biasanya Bisa diandalkan Tapi ya begitu saja Kalau nilai 7 semua Ya Atau good Good ini bagus Tapi Belum mencapai elite Atau yang terakhir elite Siap Sebelum kita mulai Jangan lupa Subscribe 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 Kita udah naik terus nih Komen Ini kita kan udah punya regular nih Konten ranking Kalian komen Ranking apa yang mau kita lakukan Selanjutnya Oke Let's go Let's go Let's go Orang nih kadang sama gue udah sensitif aja Oke Kita Sistematis dari belakang aja ya Dan ya Pergi-pergi Tibo Kortua Elite lah Elite lah Ada kecepi Ada kecepi Bukan hanya Piala Mau nyari apa lagi Mau kemana lagi Mau kasih apa Mau dikut Motor dimana Diter dari Ter Stegen sih Ter Stegen mas Enggak lah Ter Stegen Ter Stegen itu baru tahun lalu Bagusnya Dari 2015 Dia udah Bagus Ter Stegen pernah ya Gak tau gue tuh Macam ya Serang di comeback juga Gue juga lupa tuh Kalau menurut gue gini Kortua Pertama dari Fisik Fisik ya Ya penting Ya penting lah Jelas Jelas Fisiknya Seperti tiang listrik Kedua Dia udah berkarir Muter-muter Dari Chelsea Atletico Dan gak prajelek Karirnya Itu muter-muter Madi Kita Rotet itu karena jelek Menurut gue Gak bakal Karena terlalu mudah Bukan itu Terus ketiga Pialanya Udah pasti Udah pasti ya Dan Man of the match Final yang terakhir 2002 Itu-itu keren sih Pernah Mana Liverpool tadi Oh iya Aduh 2022 digempur Satu babak Babak kedua Gue inget digempur Sama Mo Salah Sama Mane Sama Firmino Semua Dia yang tutup Gimana Panasius ya Elit 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 Biasa oleh alat Salah ngomong Ini lanjut Karena gula juga Karena diet Lanjut Kepa Ariza Balaga Flop Gatau Galansi Detailan Umur berapa Kepa Udah Oke sih Kepa Umur 29 Di Madrid Kepa Di Madrid Jendera sih Di Madrid Flop Marah Wala-wala sempat Bagus Klop Karena dia udah gak cedera Masih pakaian dilunin Berarti Emang ini orang gak Flop 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 Sebagai Madrid Soal Lunin Terus Dipakai Masih 29 Oke lah Karena keeper Masih janjang Karina Masih lama Untuk keeper Bisa sampai 38 Tapi kan dia Dia kan di Madrid Juga pinjeman gitu loh Jadi Enggak Setau gue Enggak opsi Perpanjang Jadi Abis Emang Balik Perpanjang Iya Tapi Tapi Salahnya Dia Waktu Dia Dipinjam Madrid Konferensi Pertama Udah Muji-muji Madrid Kayak Chelsea Bapuk banget Sekarang Lu balik Chelsea Nggak ada yang menerima Emang Muji-muji Wah Madrid Ada impian Saya Siapa Yang mau Real Madrid Iya Oh Ya Spanya Kalau Kalau Lu Digeser Sama Lunin Si Flop Menurut Gue Betul Flop Dia balik Ke Chelsea Nomor Tiga Iya 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 Kenapa Gue Belan Tadi Fisik Kepa Kecil Tangannya Pendek Kek Korto Coba Coba Kalau Crossing Coba Kalau Bola Bola Corner Mana Bisa Dihandle Badi Kepa Flop Flop Oke Next Ada Andri Lunin Ini Oke Dia Mengganti Bisa Gantiin Dan Perform Untuk Level Keeper Yang Cering Cadangan Ya Menurut Gue Oke Oke Tapi Dia Masih Masih Sering Cek Kebobolannya Gak Banyak Oke 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 Kita masuk Ke Centerback Ada Eder Militau Oke Gimana Dia masih Good Gue Oke 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 Dia Umur 26 Oke Oke Dia belum ada Progress Menurut Gue Oke 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 Bisa Ada Progres Gimana Ginti Berapa Tau Enggak Ginti Itu kan Kadang Bukan Bagus Gak 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 Gini Bagus Enggak Gini 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 Oke Kan Waktu Pilihan Gara 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 Oh Ya Terus Juga Waktu Semi Final Minum Tahir Semi Final Ya Oke Emang Belapan Ya Karena Pojok Lebat Adalah Konsensus Jadi Anda Kalah Lanjut David Alaba Center Back Versatile Elite Bisa Set Peace Elite Elite Menurut Gue Dia Elite Dia Bisa Kira Dan Postur Tenggi Ya Lumayan Sedang Sedang Stabil Konsisten Elite David Alaba Elite Next Antonio Rudiger Elite 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 Ini Orang Andre 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 Karena Gue Gini Gue Ngeliat Dia Dari Di Chelsea Dia Masuk Madrid Nyata Tetep Kuat Banget Defense Itu Solid Gila Nyer Badak Tapi Masih suka Ngelakuin Hal Yang Nggak Perlu Terus Kalau Disejarin Dengan Back Back Yang Elite Lain Masih Belum Tapi Dan Hari Ini Siapa Back Elite Susah Ruben Dia Tapi Untuk Incast Di Real Madrid Menurut Gue Lu Jadi Center Back Gak Mudah Juga Itu Pertama Kurang Tenang Gitu Di Bawah Jadi Last Man Sebagai Back Tengah Dengah Jilas Men Lalu Kalau Ada Karnas Gitu Kurang Dia Untuk Fight Nya Gitu Atau Mungkin Dia Good Tapi Potensinya Elite Kali 30 Tuan Kalau Pakai rumus Idan Boleh Elite Tidak Tidak Bisa Banyak Jerman Ini Baksudnya Ya Di Belum Bisa Buktiin Kalau Jerman Sisa Tim Menurut Good Potensial Ya Oke Masih Itu Juga Tapi Andre Tad Parah Tengah Banding Vandek Parah Next Nacho Fernandez Ini Squad Player Terbaik Ada Gak Tergantikan Campion Campion Good Enggak Di Gala Oke Masa Maco Oke Enggak Tapi Menariknya Mungkin Tambahan Keren Bisa Stop Dia Fersetel Maksud Gini Ketika Dia Main Itu Bukan Bukan Untuk Blunder Konsisten Gitu Iya Maksud Gue Maka Gue Bilang Gue Tuh Karena Dia 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 Gak Bakal Ngasih Loh Kerugian Gini Gak Nguntung Luar Biasa Kalau Good Diskelas Rudiger Kan Good Ke Elite Tapi Oke 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 Next Kita Ada Ferlan Mendy Ferlan Mendy Umurnya 28 Talent Masa Talent 28 Gimana Gapetan Gak Konsisten Gak Gitu Ekspektasi Dia Replace Marcello Oh Gitu Iya Menurut Gua Talent Belum Memberikan Dampak Yang Signifikan Di Madrid Udah Musim Keempat Udah Gak Bisa Bilang Talent Umur Antara Flop Kalau Oke Gue Malah Bukan Secara Umur Oke 28 Udah Bukan Umur Talent Sebenernya Terus Kedua Dia Di Club Di Real Madrid Udah Musim Keempat 19 20 21 22 22 23 Tapi Seinget Gua Dia Nggak Ngan Ngan Satu Tempat Coba Berapa Kali Main Musim Ini Gue Kalau Kira Sama Kama Kama Fingga Suka Ditaro Flop Kalau Gini Dia Kurang Bagus Iya Ya Udah Flop 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 Berbanding Umur Flop 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 Ini 28 Kira 25 24 Iya Ini Pemain Akademi Yang Lo Napa Sebalik Lagi Fran Garcia Gimana musim ini Kiri deh Kiri Nah ini kayaknya yang bakal ngisi Ngisi Mendy nih 24 Dia 24 Talent Talent Dia nggak usah di Granada Eh Apa tuh gue lupa nama klubnya Apa tuh Dia di loan Dan di loannya tuh bagus Oke Yaudah kita taruh Siapa tadi Fran Garcia Masih muda Dan dia Castilla Oke next Ada Daniel Carvajal Elite Udah lah Itu udah elite Elite apa good Elite Elite Kenapa Termasuk konsisten Kempen kan Dia Madrid Iya Dia Dengan Yang gak Ini Mungkin Valitasnya Elite lah Elite Udah lah Made sampai gak nyari Buat jadangannya dia juga Iya Gak butuh Ini orang kayak Gak prone Kalaupun dia cedera yang ganti Nacho biasanya Iya Mirip lagi Dia di Madrid Udah 10 tahun Iya Berarti dia udah ikut Ladesima Ladesima tahun berapa? Dari 13 Iya dia ikut Ladesima Iya 14 Dia ikut Ladesima Sampai ikut 3 kali bareng Zidane Iya Sampai kemarin Sampai kemarin Dua-dua ikut lagi Elite clear Carvajal Elite Oke Next ada Lukas Vazquez Oke dia Ini good menurut gue Oke lah Good Oke ya Kenapa good menurut gue? Dia kan lama Tau bapak Dia ini mirip-mirip Nacho Iya kayak Nacho Kayak Dani Ceballos Gak terlalu Ini cuman dibutuhin aja Untuk nutup-nutupin Dia Castilla yang pertama Jadi dari kecil Dari Kecil dia di Madrid Dia sempat di loan ke Espanyol Keliling Sampai 2016 Habis itu baru masuk course team Nah gue kenapa bilang itu Karena Kalau lu dari Castilla Masuk real Madrid Lu bisa bertahan 5 tahun lebih Itu menurut gue udah bagus Karena Madrid kan terkenal dengan Galacticos Dia terkenal dengan pemain bintang Harusnya Logiknya pemain Posisi-posisi bangku anget Bangku cadangan itu kan Gak diisi sama Pemain bintang Faham maksud gue Dia gak tergeser gitu loh Dia gak digeser Oke Itu yang concern gue Dia pemain yang mungkin Kayak James Milner Yang mainnya bagus gitu Oke Cuman dia tuh gak tergeser Bisa aja gak tergeser Gara-gara dari Akademi Mungkin gak ada lagi Iya Cuman Madrid Yang misalnya kita ngomongin Lamasia Iya Lamasia kan tentu Itu kebanggaan Secara kultur Kalau lu di Atletico Bilbao Lu tuh harus orang Bilbao Mungkin ada hal-hal kayak gitu juga Naksa aku kalau di Madrid Kasih ya kayaknya Gak gede Iya gak Gak terlalu ini Lek gak terlalu Aman-aman aja Iya gak Sama kayak Iya itu maksud gue Versatility-nya gitu loh Dia-dia mengalami Beberapa pelatih Zidane Ancelotti Lopetegi Solari Tapi dia gak kegeser Gak dipakir Gak dilon gitu Itu kenapa gue bilang kok Oke lah Dia squad player Itu Yang gue garis bawah Dia kayak raco lah Sama bisa perform juga Kalau di cover Iya cover-cover perform Jadi dia gak tahan Dicadangin kan Iya Asensio Tapi gak tahan Atau tau diri dia Adang pemain Tempat saya disini Punya momen gitu Sudah konsensus Oke ya Lekas-faskes Oke Oke Next Next ada Aurelian Jumeni Good Good Udah good Kalau gue Kalau yang udah good Si Kamaving Oh iya Champion main Tapi kan sebenernya Kita rate-nya juga Banyak Belum masuk Belum Masuk Kamaving Gak udah ada Kamaving Gak duluan 17 tahun Iya Enggak 18 Madri Oke lah Oke Belum dia Oke Tapi potensi Untuk Elitnya Bisa Tapi musim ini Luar biasa Dijadikan back Apakah umur masih 24 Kita tortellan aja Tapi dia udah sering main Enggak sering main Dan fun fact-nya Setiap dia main Madri gak kalah Oh gitu Iya Jadi sekarang Digeser ke back tengah Oke Berarti dia oke 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 Aurelian Cua Menni Oke Nah Nata bisa gak tuh Nulisnya Ayo Cua Menni Next Federico Lanjut Next Federico Valverde Elite 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 clear Lu gak Dia Unrated juga sih Iya Unrated juga Si Dan beda pendapat Kayaknya Tapi Kalau dibandingin dengan Dia apa ya sebenernya Dia tuh sebenernya Dia sebenernya Midfield Tapi suka Suka main Suka pinggir Longshotnya itu Jamannya Ditarik pinggir tuh Jamannya 2022 ya Pas menang Isil Jadi Vini di kiri Diri kanan Mentalitynya Elite nih orang Potensi untuk Banyak suara Umur baru 25 Jadi yang mahal tuh Itunya Valverde Elite Next Eduardo Kamavinga Dia good Udah good lah Udah good Kamavinga good Itu pakinya kayak cumi-cumi Dapet aja bola Kuat Defensif kuat banget Untuk oven juga dia Suka ngebantu juga Iya Bekiri Verma Mendy Sampai gak main Good ya Kama Vinga Kama Vinga good Next Ini dua nama yang gue sebut Setelah ini Kayaknya kita Kama Vinga muda Umur 21 Top ya Oke kita next ya Ini pemain Kayaknya kita gak perlu Banyak ngobrol Atau gak banyak debat Tony Cruz Elite Modric Elite Langsung gak pake ngobrol Gak pake debat Tone Cruz Dan Duka Modric Elite Bukan singkat waktu Elite Itu kayak tempat khusus Di atas lagi Maestro itu Maestro Dia harusnya gak masuk list Mereka ini Apalagi Modric ya Untuk dari was transfer Jadi pemain terbaru Bersih the best Bisa bawa ke final Bukas ya Yoi Next Danny CBS Dia lah Flop Gue sih Flop Dia tuh kasih lah Buang buang tuh ya Dibuang Arsenal Iya Masih Mending Oduk Keluang doang Iya Dua tahun Iya Dibeli dari El Betis Tahun 2017 Dia kan proyeksi Waktu itu tuh Gantiin Madri lagi mentok Dia dimasukin juga Nggak ngaru Nggak ngaru ya Di Arsenal juga jadi cadangan Di flop lah ini orang Flop Eh flop lah Lalu Ekspek tinggi sih ke dia Spanyol gitu Dan ICBS Flop Banyak juga Madri yang flop Iya lah Emang flop Oh 3 Flop Kita banyakin flop ya Oke Kebencian Lalu ada Brahim Dias Ini Coba yang ngerasain Umur sih Menurut 24 Lu tanya gue Flop Di Milan Di Milan Flop Justru Lihat gak kemarin Goal terakhir Jangan kau tungguin ya Waktu dia pertama-tama La Liga main Kok baru ngeliat pemain ini Jadi kayak baru liat dia Main kemarin tuh Dari Ini ya Dia bisa ngerubah Ini sih Bisa Jadi sayangin Rodigo Kalau Kalau gak ada dia Kalau Rodigo cadangannya Siapa Kalau Rodigo mentok Dia tuh ngubah Tapi kalau Kalau based on di Milan Dia kan Milan gak Ini gini loh Dia kan Academy City Dia kan dibuang ke Real Madrid Dijual Gak dapet tempat Gak perform Ke Milan Milan tuh 2 tahun 4-3 tahun Ini pemain Kayak Lu bagus 1 match Gila 4 match hancur Ilang gitu aja Ilang Dampaknya tuh Gue inget waktu itu Milan Napoli Dia ngasih keputusan Unpopular Dia passingnya itu Pilihannya tepat banget Ada 3 pemain Dia tuh bisa passing kiri Enak Dia passing yang paling Susah dijangkau Dan itu jadi goal Ada 1-2 keputusan dia Kayak gitu Di 1 pertandingan Bagus banget mainnya Tapi Setelah itu Ilang Gini loh Kita bilang Tapi dia umur berapa 24 Kok bilang good Karena ada Good good kejauhan Kalau begini Kalau ada pemain yang Dia berkembangnya cepat nih Tapi Ada pemain yang dia bisa Matangnya tuh di Umur-umur 27 Ya Modri cuma berapa Baru matang Dari segi skill ya Dari segi skill Kalau dia Kalau aku ngeliat Siapa tadi Begini Good sih Kalau dari Dia megang bola Begini Good ini Belum tentu bisa Pertama Belum good Ini belum tentu Bisa mengangkat Tim ke AC Milan Jadi emang tim lo aja Lagi repot Bukan kayak 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 leao aja Kan tuh Menurut gue Buka pemain yang good Tapi belum tentu Bisa bagus di mantri Iya Tapi Yang gue garisbawahi Dia di Milan Maksud gue Tim sekelas milan Lu Giroud aja bisa perform gitu loh Giroud Leo bisa Kelihatan outstanding Nabrahim Dias Dengan skill yang dia punya Potensi Harusnya menurut gue Bisa lebih jauh Dan jangan lupa peran pelatih Nah iya Iya itu juga Bisa ngembangin dia Bisa ngasih dia kebebasan Ngasih dia ruang Gimana dia bisa disitu Bisa bersinar gitu loh Tapi kalau Kalau musim ini Iya dia capi Nggak banyak bagus juga Emang gue kemarin tuh Keren banget Gitu Tapi gue good sih Nggak ya Paling talent Masih talent aja lah Kalau umurnya juga Masih talent Masih panjang Masih panjang Kita baru balik juga Karena ke Madrid Nggak bisa bandingin dia sama Ya mungkin kita lihat 2-3 tahun Ya 2-3 tahun lagi deh Brahim Dias talent Oke next Arda Guler Talent ya Talent Dia belum main Soalnya jadi kita nggak bisa Arda Guler Sama sekali belum main ya Belum Tapi cadangan Belum Iya maksudnya Kalau untuk talent cocok lah Maksudnya Yang anggap dia Sekarang pahal atau Dia udah nggolin Di final lagi champion Satu-satunya Nggolin Dia satu-satunya Nggolin lagi Pasti pindah Oh iya Lalu Liverpool ya Terus jangan lupa juga Perkembangan dia Dia waktu baru datang Jelek banget Ya emang jelek banget Kalau base on Dia masih bisa terbang lagi Maksudnya gue taruh di good Karena dia masih bisa Di dari itu Kan dua Bisa sekelas Neymar Bisa Masih bisa lah Potensi Masih ada good Sebelum aja Nggak lah Neymar juga Nggak cuma sekali Juara champion Tapi itu Masih belum Belum Sestara Masih Bas Brazil Kayak berat Karena timnya juga Cuma latih-tim Hancur juga Bopong Iya berat juga Nggak bisa Ngangkat PSG Masalahnya Tapi gimana Vini Lu apa Masih good Elit Gue Good Soalnya gini Kalau Kalau Pengembangannya Emang dua tahun Awal Hancur Di PLN kemarin Mending Vini Pada Neymar Tapi kan Membar Tapi Waktu Gol yang Sequence Neymar yang Wantu Golan apa Krosian Krosian Nampai Kiber Itu Neymar itu Sendirian Cuman Kalau Bicara Timnas Brazil 45 tahun Terakhir Menurut gue Emang Decline Semuanya Semua Dan pelatih Terutama Gue Ngelet Pelatih Pelatih Juga Bagus Jadi TTT 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 Jadi Jadi Emang Lu Lihat deh Oke Tengke depannya Misalnya Neymar Rodigo Finisius Coba Lusher Pemain Tengahnya Nangis Tapi Yang Di Pial Bogus Doglas Lewis Bruna Gumares Jolinton Gumares Lebih capek Mending Parah Jadi Gue Ngerasa Dia Masih Ada Potensi Untuk Elit Kita Taruh Dia Degut Junior Bukan Berarti Dia Nggak Bagus Tapi Harapannya Dia Bisa Lebih Terbang Lagi Kalau Guter Di Elit Dia Sekarang Mbappi Nggak Bisa Lalu Guter Mbappi Di Elit Anggap Sekarang Di Mbappi Dia Belum Nyampe Sampai Level Mbappi Tapi Etitud Kurang Suka Jangan 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 Bawa Itu Dira Sisi Dia Rasis Karena Dirinya Sendiri Sekarang Lihat Orang Yang Elit Ahlak Diam Semua Itu Itu Bagus Semua Semua Cuma Ngambil Pacar Orang Vini Good Harapannya Bisa Elite Otw Yakin Got Next Ada Rodrigo Good Sebelum Sebelum Loan City Yang Di Trivella Kalau 12 Metre Repot Juga Dia Menurut Gua Bentar Dia Kan Harapan Itu Sama Finisius Terbang Bareng Sebagai Aset Brazil Dia Lihat Umurnya Berapa Vini Amat 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 Rodigo Eh sorry Vini Coba Lihat Vini 23 Rodigo 23 Nah Setau Gua Gak semua orang punya jalan yang sama Iya Tapi kan At least Mereka didatengin sebagai squad dari tim nasa yang sama Posisi yang kurang lebih sama Dia attack Nah Vini Itu lebih Terbang Menurut gua Rodrigo ini masih angin-anginan Ada Masanya dia bagus Tapi Flopel Lebih banyak Gak kelihatan lebih banyak Lu jahat Ya kalau Kalau benci Lu ngomong gitu Musim ini Musim ini Gaya nya double digit 12 Gol asisi 12 Gol asisi dia itu Di satu match Banyak Lihat Lihat dia Ada yang nyetak 22 asis Kalau itu Kedawu Indones Darwe Semua kompetisi 220 Gaya nya Bagus lah Hafiz Gaya 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 Walaupun Walaupun Memang Kalau misalnya Good Kita Lagi Dia gak sekelas Sama Vini Vini Di atas dia Gitu Tapi Udah Bukan Oke Andelan Top of the league Sekarang kan Inti Dia paling atas Inti Makan Enggak ada Ini juga Coba Gue tanya Kalau Rafi Nya Masukin Vini Kemana Flop 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 Felix Felix Good Berarti Lu gak Sekelas Parah Berarti Felix Di atas Rodrigo Parah Parah Sudah Parah Sudah Sudah Kena Masa Rodrigo Masih Belum Sekonsisi Untuk Leo Sorry Di atas Rodrigo Gila Dia UCL Panggung terbesar Sepak bola Bro Ed Portugal Cetak Satu Goal Jadi Penentuk Menangan Euro Sama Kalau Kaitin Itu Ilang Abis Itu Teman Tolong Abang Ander Ves Madrid Bentar Ves Madrid Yang Yang Apa Yang Objektif Tentang Rodrigo Pasti Banyak Setuju Terakhir Hose Oke Oke Bisa Dian Oke Sif Tapi Bisa Bisa Ngisi Kekosong Sorry Ditinggal Benjim Espektasi Espektasi Awal Kan Jadi Penghangat Bangku Cadangan Bukan Tapi Siapa Tracker Yang Bagus Sekarang Dilega Eropa Coba Maksud Maksud Gue Gini Dia Waktu Datak Kemadrin Cuma Buat Asal Ganti Ternyata Di Beberapa Momen Di Banyak Momen Dia Bisa Form Untuk Musim Ini Good Menurut Gue Kalau Gue Bilang Sekarang Bagus Yang Bukan Harus Nggolin Yang Bisa Malah Dia Yang Enggak Egois Yang Bantu Serangan Gini Gini Hose Gitu Gue Setuju Kalau Itu Ya Makanya Gue Lebih Pilih Good Sih Good Ya Udah Karena Gue Angat Bangku Sedangan Menuhi Utung Efisiensi Waktu Bellingham Jadi Gue Ikut Good Hose Good Karena Gue Nonton Hose Lu Gak Somen Juga Yang Terakhir Oke Yang Saya Harap Tidak Perdebatan Di Meja Ini Adalah Jude Bellingham Good 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 Nah Gini Loh Maksud Gue Ada Beberapa Pemain Itu Yang Instant Impact Nah Menurut Gue Bailing Instant Impact Tinggal Bawa Juara Apa 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 Lo Butuh Konsistensi Selama Berapa Musim Untuk Bilang Elit Dari Pergerakan Kakinya Postur Yang Mendukung Tinggi 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 Dia Belum bisa Buktiin Di Klub Dan Di Negara Masalahnya Masa Kita Sejajaran Yang Modric Ya Gue Setuju Itu Masuk Akal Di Hanim Menurut Gua Honeymoon Periode Juga Iya Kalau Idan Masih Masuk Akal Kalau Lu Dengan Masuk Akal Animun Lah Inilah Masuk Akal Masuk Akal Kenapa Kade Bisa Menuju Situ Berlebihan Berlebihan Berlepas Dari Dari Skill Oke Kita Bisa Menentukan Musim Ini Kalau Madrid Tiba Tiba Bosa Gelar Berarti Ini Orang Flop Gitu Aja Nggak Flop Nggak Flop Gila The Top Scorer Ya Emang Menaruh Good Nggak Bapa Good Sih Mas Kita Pro Sama Dia Akhirnya Nih Nggak Beda Teman Teman Itu Sudah Berapa Kali Champion Coba Iya Makanya Dempat Masa Kita Yang Baru Muncul Cuma Karena Dia Cetak Gol Iya Itu Maksud Gua Gue Tidak Meragukan Skill Dia Cross Modric Di atas Lagi Tolong Entar Editor Cross Modric Keluar Dari Tabel Maestro Maestro Aja Beda Legend Kita Bersedemisi Kita Out Kekurang Ini Gue Kekurang Bener Setuju Kalau Kita Bahas Elit Itu Earn Itu Harus Didapetin Dan Kontribusi Tambah Besar Akhir Musim Bisa Kalau Liga Belum Juga Tunggu Lagi Tahun Depan Terus Terebis Champion Nggak Bisa Boing Piala Dunia Sama Terus Dia Nggak Bisa Champion Tapi Dia Piala Dunia Ya Bener Dan Di Piala Dunia Bener Angkat Sendiri Ya Bener Setuju Pojok Debat Hari Ini Mantap Saydan Pembantu Saya Bukan Karena Gundo Bukan Karena Saya Punya Pikiran Pribadi Lain Jude Bellingham Kita Taruh Di Good Tolong Tulis Di kolom Komen Pendapat Kalian Soal Perdebatan Hari Ini Jadi Gitu Hari Ini Hasil Ranking Squad Real Madrid 2023 2024 Kalau Kalian Suka Konten Ranking Lagi Tulis Kolom Komen Klub Mau Klub Bisa Pelatih Bisa Kejadian Bisa Jersi Berarti Yang Lawas Bisa Bisa Seru Berarti Teman Itu Aja Thank you Dan Makasih Banyak Datang Kita Seluruhan Barang Bang Gundo Makasih Jangan lupa Di follow Instagram Syahidan Lubis Ada Angkanya 18 Syahidan Lubis 18 Dia ada Bang Gundo Juga Di TikTok Terus Jangan lupa Follow Grombole Media Subscribe Juga Oke Sampai Kita Selanjutnya Let's Go